Polomik klaim temuan obat dan jamu herbal penangkal COVID-19 menjadi fenomena baru di tengah pandemi. Masyarakat pun mulai mempertanyakan efektivitas kombinasi lima jenis obat yang diklaim mampu meredam COVID-19. Melalui diskusi melalui telekonferensi oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI di Jakarta, Minggu 28 Juni, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom selaku pembeli izin edar melakukan percepatan dalam merespon fenomena tersebut. Bepom tetap mengacu kepada kaedah dasar dengan memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan pengguna obat yang sejalan dengan komitmen dari World Medical Association Declaration of Helsinki. Uji klinik tetap harus dilakukan meski dalam kondisi darurat. Untuk suatu obat herbal, jika itu sudah penggunaannya digunakan secara empiris, artinya dia sudah menunjukkan suatu keamanan ketika digunakan untuk manusia. Tentunya kita bisa wave untuk uji klinik fase 1 dan dipertimbangkan tidak dilakukan. Nah kemudian untuk uji klinik obat ya, untuk tahap fase 2 atau tahap 2 ya, adalah uji klinik pada manusia untuk mendapatkan data khasiat dan keamanannya. Dalam kondisi emergensi, setelah uji klinik fase 2 ini dilakukan dan diperoleh data interim analisis yang menunjukkan bahwa obat tersebut mempunyai kemanfaatan dan aman digunakan pada pasien, pada subyek sakit. Dari empat fase tahap uji klinik, obat herbal mendapat pengecualian untuk tidak melalui fase pertama selama penggunaan obat tersebut sesuai dengan riwayat tradisional empiris di Indonesia. Dengan kata lain, aman digunakan oleh manusia. Pedoman uji klinik di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2015 tentang tata laksana persetujuan uji klinis dengan ruang lingkup obat, obat herbal, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan kosmetika. Selama ini, Bepo melakukan percepatan dengan mengevaluasi data dokumen klinik terkait penggunaan obat selama pandemi baik Indonesia maupun negara lain sebelum adanya persetujuan izin edar dengan mengacu standar kesehatan internasional. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!